selamat menikmati Oke, hari ini saya ditemani oleh sahabat saya dengan Mas Junianto. Mas Junianto dari mana Mas? Saya dari Jogjakarta. Halo, Jogjakarta. Saya dari Jogjakarta. Oke, Mas. Boleh kita bincang-bincang sikit mengenai pengalaman di Malaysia. ya Bagaimana Oh ya sebelumnya Mas di sini udah berapa lama di Malaysia kerja yang terakhir ini kerjanya udah jalan lima tahun udah lima tahun masuk lima tahun sebelumnya udah pernah pernah di muar Johor juga pernah tuh jadi kalau berada itu tuh sebentar aja yang disini paling lama disini udah termasuk inilah enak ya kerjaannya ya dibilang enak ya nggak enak keadaan aja jadi kalau udah di total kira-kira ada 10 tahunan lah ya 10 tahun di Malaysia 10 tahun guys sobat lebih lah kurang lebih lah jadi Mas boleh cerita cerita sikit nggak gimana pengalaman selama bekerja di Malaysia ini apa aja suka dukanya gimana kehidupannya kalau di sini pun oke juga kalau segi makanan semuanya adalah seperti di Indonesia juga semuanya ada cuma rasanya ya agak beda-beda sikit lah enak masih enakan di rumah iyalah bagaimana macam bagaimanapun ya pasti masakan emak lebih enak ya jadi disini bekerja sebagai apa Mas asisten teknisnya dikerjanya enggak terlalu berat-berat juga ya lumayan dirinya biasa lanjutkan namanya juga kerja kan jadi kerja berapa hari Mas lima hari kerja Sabtu ahad cuti tapi kadang-kadang Sabtu itu kena optimasi kalau ada empat yang arjen jadi kerja normal Senin sampai Jumat sampai Jumat kemudian Sabtu kalau masuk di Tunggung jambul iya jadi kalau jam kerjanya satu hari berapa jam satu hari sembilan jam kalau 12 jam itu kita ada operannya 3.5 jam Oh satu jadi kerja normalnya 8 jam saat jadi perhari dapat operasi 3 jam setengah jam setengah jadi masuk jam berapa tuh jam jam kerjanya kita jam 7-7 pagi malam pakai sip ya sih 2 sip lah pagi malam jadi sipnya macam mana seminggu seminggu atau seminggu kita tukar satu minggu sip pagi satu minggu tapi kadang-kadang tergantung departemen juga ada yang sistemnya 4 hari dikerja 2 hari cuti jadi setiap departemen nggak sama dikerja macam mana di dalam ruangan atau di luar ruangan kita dalam ruangan ada hasil ya AC ada nanti kadang-kadang juga panas ya sobat inilah pengalaman kerja untuk TKI di Malaysia yang bekerja di khususnya di kilang kilang elektroniknya masih komponen elektronik jadi Mas kalau boleh tahu kira-kira dalam sebulan tuh penghasilannya dapat kalau penghasilan enggak sama kita sama teman-teman ikut ikut dia basic masing-masing ada yang basic besar ada yang basic biasa gitu kan ikut-ikut aja kalau Mas sendiri dapat berapa kira-kira kira-kira aja lah kira-kira 2000 plus lah 2000 plus lah ya kadang juga kepala tiga oke tuh mantap biar disyukuri aja mas ya berapa pun disyukuri juga bisa untuk manajemen keuangan kita yang penting pandai-pandai menyimpan ya pilih-pilih kemudian jangan jangan boros-boros kita di Malaysia ini sebagai apalagi kita sebagai TKI dan hal kerja ada tujuan masing-masing tuh kira-kira planningnya berapa lama lagi masih kerja disitu untuk saat ini masih sambung terus ini sambung terus ya Iya nanti belum siap kalau dirumah pun belum siap mau buat apa terus kalau dirumah nggak ada kerjaan mau balik lagi kesini nanti susah lagi kalau pindah apa pindah tempat kerja nanti suasananya adaptasinya yang lama ya lah sekalian di bablas kilat jadi biarpun belum ada planning tapi kita pelan-pelan sedikit demi sedikit nabung ya masih nyimpannya ke depannya ya nggak mungkin kita selamanya di negeri orang kan pasti takat kembali ke negara sendiri Oh iya masih menunggu Oh iya masih single 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 kawan-kawan single jadi kalau belum dapat jodoh kalau mau yang mendatarnya single itulah kawan-kawan pengalaman salah satu tempat kita teman depisa kita di Malaysia begitulah keadaan suka-dukanya begitulah kehidupan di Malaysia ini yang penting kita bagaimana cara kita menikmati hidup dan mempersiapkan sebaik-baiknya untuk kedepannya selama kita bekerja disini harus rajin-rajin lah jangan boros-boros karena menjadi TKI itu tidak semudah yang dibayangkan teman-teman sobat-sobat semua terutama dukanya itu jauh dari keluarga jauh dari anak istri jauh dari orang tua kemudian kemudian perbedaan banyak lagi macam-macam perbedaan jadi cukup sekian ya sobat jangan lupa kunjungi channel saya yang lainnya yang lebih seru lagi terima kasih sobat sudah menonton wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih